Intro Pejabat Sementara Kepala Bapeda Kebupaten Maibrat, Teopilus Diam, dituntut hukuman penjara 2 bulan dan denda 5 juta rupiah, subsider 1 bulan kurungan dalam kasus pelanggaran pemilu yang digelar di Pengadilan Negeri Sorong, Kamisore 21 Februari 2019. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Arthur Fritz Gerald SH, dijelaskan bahwa terdakwa T.Y. 39 tahun, yang juga adalah pejabat sementara Kepala Bapeda Kebupaten Maibrat secara sah dan meyakinkan, terbukti mengajak masyarakat untuk memilih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam pemilu 17 April nanti. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 283 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menjelaskan, terdakwa yang merupakan oknum aparatul sipil negara di Kabupaten Maibrat melakukan tindak pidana pemilu dengan menyampaikan orasi di salah-salah kegiatan deklarasi sahabat SEBI, salah satu calon legislatif di Kabupaten Maibrat. Tindak pidana pemilu yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur di Rumah Yohart Waimbewer, di Kampung Sesemuk, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim, yang diketuai Graslin Manuwutu Esa ini, kemudian ditunda dan akan dilanjutkan Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan putusan Majelis Hakim. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.